Intro Film superhero asal Indonesia yang berjudul Satria Dewa Gatot Kaja kini telah merilis teaser dan fresh looknya Film garapan sutradara terkenal Hanung Bramantio ini menjadi salah satu film yang sangat dinantikan mengingat film sebelumnya yakni Gundala berhasil menembus box office 3 tahun silam sebelum filmnya rilis mari kita bahas beberapa fakta menarik di film Satria Dewa Gatot Kaja ini 1. Case Film Gatot Kaja Film Satria Dewa Gatot Kaja ini menceritakan tentang seorang titisan dari toko perwayangan bernama Gatot Kaja Gatot Kaja diperankan oleh aktor tampan yakni Rizki Nasar tak hanya itu film ini juga dibintangi oleh aktor-aktor ternama lainnya seperti Yayan Ruhian, Sigi Wimala, Cecef Arit Rahman, Yati Surahman, Agnini Haku, Yasmin Nefer dan Jerome Kurnia 2. Kostum Gatot Kaja Setiap film superhero karakter-karakter di dalam film pastinya mempunyai kostum khusus yang dijadikan sebagai ciri khas dari karakter tersebut kostum Gatot Kaja sendiri kabarnya dipesan khusus dan dibuat secara spesial penjahit yang merancang kostum Gatot Kaja ini ternyata membuat baju film Marvel yang berjudul Daredevil Mereka menetangkan langsung penjahit dari Perancis untuk langsung membuat kostum Gatot Kaja Kostum tersebut berbentuk menyerupai wayang dan memiliki berat 7-10 kg kabarnya kostum ini menghabiskan biaya pembuatan nyaris 1 miliar rupiah loh 3. Penggunaan CGI yang sangat banyak Film ini menghadirkan tata visual yang apik dan modern CGI sendiri merupakan computer generated imagery yang biasanya digunakan dalam film-film kelas dunia seperti Marvel Menurut sutradara, film ini memiliki lebih dari 5.000 titik yang harus melalui proses CGI Pastinya film ini bakal keren dan gak kalah bagus dengan film luar negeri lainnya 4. Lambang Gatot Kaja mirip dengan Captain Marvel Setelah merilis teasernya, film Gatot Kaja mendapat sejumlah komentar Beberapa orang berfikir bahwa lambang Gatot Kaja mirip dengan simbol Captain Marvel Menanggapi hal tersebut, Roy Suryo selaku pakar telematika yang juga seorang pohobi dunia perwayangan menjelaskan Simbol bintang dalam dunia perwayangan itu sejatinya bukan hal yang baru Bahkan menurutnya simbol bintang tak hanya dimiliki Gatot Kaja Namun juga dimiliki oleh beberapa tokoh wayang lainnya 5. Tayang pada bulan Juni Awalnya film ini direncarakan akan tayang pada akhir tahun 2021 Namun karena kondisi pandemi dan pemeran utama yakmiriskinasar tersandung kasus narkoba Setelah melakukan proses yang panjang, akhirnya Setria Dewa Studio mengabarkan bahwa film Setria Dewa Gatot Kaja akan tayang pada bulan Juni tahun ini Itulah beberapa fakta menarik di film Setria Dewa Gatot Kaja Gimana? Semakin kesabarkan untuk menonton film ini? Saksikan terus sidang viral dan jangan lewatkan video-video menarik lainnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!